Halo guys, kembali lagi dengan Nyxia dari nyxia-gamer.com Di video kali ini, Nyxia mau ngerakit PC gaming terbaru Nyxia edisi 2017 Nah, di tahun 2017 ini, hampir kebanyakan komponen itu ngerilis produk terbaru di generasi terbarunya Dan kebetulan juga, PC lama Nyxia yang biasa Nyxia gunakan itu udah berumur sekitar 2 tahunan Dan seharusnya juga Nyxia ngerakit PC gaming terbarunya ini tuh udah dari awal tahun 2017 Tapi sayang banget karena satu dan lain hal dan Nyxia juga agak sedikit sibuk Jadi Nyxia baru sempet shooting ngerakit PC-nya sekarang ini deh Oke, kalian udah liat kan, di samping Nyxia ini ada box-box dari komponen yang bakal Nyxia gunakan di PC gaming Nyxia 2017 Nah, ini dia spesifikasinya Oke Untuk prosesornya, Nyxia menggunakan i7-7700K LGA-1151 4,2 GHz Ini adalah Intel generasi terbaru generasi ke-7 KB Lake yang baru dirilis awal tahun 2017 Untuk motherboardnya, Nyxia menggunakan MSI Z270 Gaming M7 Kenapa motherboard ini? Karena saat Nyxia sedang memilih-milih komponennya untuk PC gaming 2017 ini Gaming M7 ini adalah seri tertinggi paling high-end dari seri gaming enthusiast yang dimiliki MSI di seri chipset KB Lake Dan untuk VGA-nya, disini Nyxia menggunakan MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X dan ini juga baru dirilis di awal tahun ini GeForce 1080 Ti-nya dengan VRAM 11GB Untuk memori-nya, Nyxia menggunakan Corsair Vengeance LED 64GB dan ini LED-nya adalah warna merah Dan perkepingnya disini 16GB dengan speednya 3200MHz Sebenarnya Nyxia pengen pakai memori yang Vengeance RGB LED ini Tapi sayangnya perkepingnya ini di yang LED hanya 8GB Jadi untuk kebutuhan 64GB harus butuh sampai 8 keping dong Dan karena motherboard Nyxia juga hanya support sampai 4 slot Jadi saat ini sementara Nyxia pakai yang Corsair Vengeance LED warna merah ini Dan untuk storage-nya, disini Nyxia menggunakan 3 jenis storage berbeda Yang pertama, untuk sistemnya Nyxia pakai M.2 SSD Ini adalah Corsair MP500 480GB Dan kenapa mesti pakai M.2 ya? Karena kecepatan SSD M.2 ini 4 kali jauh lebih cepat daripada SSD SATA Karena disini menggunakan interface-nya adalah M.2 NVMe PCI-Air Gen 3x4 Kemudian untuk SSD SATA 2.5-nya Disini menggunakan Corsair Neutron XTI 960GB Dan juga Nyxia pakai harddisk-nya Disini 2 buah harddisk 6TB Jadi supaya bisa nginstall kebutuhan game sebanyak-banyaknya Nah, untuk PSU-nya, Nyxia menggunakan Corsair RM1000X Ini adalah 1000W Dan juga ini adalah full modular Sehingga bisa gampang untuk mengatur-atur konektor kabelnya Dan juga supaya lebih rapi di dalam PC kita Dan kenapa PSU ini? Karena kadang-kadang Nyxia juga sering memasang konfigurasi VGA-nya di SLI Kemudian untuk cooling-nya Disini Nyxia menggunakan Corsair H100i V2 Ini adalah Liquid Cooling Extreme Performance 240mm Dan juga ada tambahan untuk fan-nya Disini Nyxia menambahkan Corsair HD 120 RGB Ini adalah fan terbaru untuk di casing Nyxia Ini adalah dengan lighting RGB Jadi fungsinya pasti buat semakin bikin cantik PC Nyxia Nah, ke semua komponen itu tadi Bakal Nyxia masukin ke dalam casing kaca ini Dan casing ini adalah casing dari Corsair Yaitu Corsair Crystal Series 570X RGB ATX Midtower Bisa dilihat ini 4 sisinya adalah tempered glass kaca Oke Dan tidak ketinggalan juga di belakang Nyxia Ini adalah Nyxia pasang speaker dan monitor terbaru Nyxia Untuk speaker-nya menggunakan audio engine A2 Plus Warna merah dan juga dengan self-woofer S8 Kemudian untuk monitor-nya ini dari ViewSonic SG2701 Dengan ukuran 27 inch 144Hz 3 buah Kemudian untuk gaming gear-nya Disini sekarang Nyxia pakai terbaru Corsair K95 RGB Platinum Kemudian headset-nya Corsair Void RGB Wireless Dan untuk mouse-nya Disiap pakai Corsair Cimeter Void RGB Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton